Minder, makna minder itu karena kita berfokus kepada kekurangan, menjadikan kita lebih bersyukur dan tidak ada perbaikan-perbaikan yang mengakibatkan kita banyak mengeluh, kemudian tidak ada perbuatan untuk memperbaiki diri. Nah bisa jadi sebab-sebabnya karena tadi kita sering membandingkan dengan orang lain, kita banyak kurangnya, kita mengikuti standar apa yang orang lain lakukan sehingga kita melihat bahwa kalau saya tidak mengikuti standar atau kata orang lain maka saya dianggapnya tidak umum. Nah yang seperti itu coba hilangkan karena pada prinsipnya Anda mulia dihadapan Allah SWT bukan karena Anda dipandang sama seperti umum, bukan karena Anda dalam lingkungan orang yang berharta lalu Anda harus berharta supaya Anda dianggap mulia, tidak. Atau dimana ketika teman-teman Anda merasa bahwa standarnya orang yang baik adalah mencapai tingkatan pendidikan tertentu sehingga ketika Anda masih sekolahnya cuma tamatan SD atau SMP menjadi minder, oh bukan itu yang menjadikan Anda harusnya minder. Bukan alasan yang tepat untuk menjadikan Anda minder. Jadi jangan minder karena memang standar pendidikan, mungkin standar pekerjaan, mungkin jabatan di dalam dinas atau pekerjaan kita atau harta yang kita miliki dan lain sebagainya tidak layak untuk menjadikan kita minder karena bukan itu semua yang menjadikan Anda rendah di hadapan Allah SWT. Siapapun Anda ketika Anda berilmu, ketika Anda menjadi orang yang baik akan Allah angkat derajatnya. Jadi pastikan kalau ada maka reaksi dari rasa minder ini saya segera mungkin dalam bentuk yang positif. Yaitu upaya-upaya perbaikan. Kalau kita sadar bahwa kita ini jabatannya rendah, ya harus rajin pekerjaannya supaya nanti kita dinaikkan jabatannya. Jadi reaksi atas mindernya adalah perbaikan yang menjadikan kita bisa diangkat derajatnya. Jadi jangan sampai kita sudah faham bahwa kita kurang berilmu tapi kita tidak mau belajar. Minder karena kurang ilmu tapi tidak mau belajar menjadikan dia sombong. Sombong karena dengan ilmu yang segitu, segitu-segitunya gitu. Merasa cukup, itu sombong. Jadi kesombongan bukan karena harta yang banyak, kemudian dia berhak sombong, bukan. Tapi orang yang tidak berharta, kemudian dia tidak berupaya untuk menutupi kekurangannya itu bisa disebutnya sombong juga. Gitu insya Allah. Semoga Allah SWT menjadikan hati kita hati yang lapang, tidak kemudian menjadikan kita hati yang sesak jika kita dibandingkan dengan yang lain.